Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bertolak dari Jakarta menuju Roma, Italia untuk membahas tindak lanjut kerjasama antar Angkatan Darat dua negara. Hal yang dibahas terutama dalam memperkuat profesionalisme prajurit. Dinas Penerangan TNI AD menyebut Jenderal Dudung dan Kepala Staf Angkatan Darat, Italia Letnan Jenderal Pietro Serino bertemu di Roma pada Senin 29 Mei kemarin. Keduanya menyepakati tindak lanjut kerjasama yang perlu dilakukan demi membangun kepercayaan antarmiliter dua negara. Dalam pertemuan itu, Jenderal Dudung juga menyinggung pentingnya meningkatkan profesionalisme prajurit melalui program-program pendidikan, latihan, operasi bersama, dan modernisasi alutsista. Modernisasi alutsista setidaknya dalam satu tahun terakhir menjadi salah satu prioritas Italia. Di jajaran alutsista Angkatan Daratnya, Italia berencana mengganti sejumlah tank dan kendaraan tempurnya, termasuk di antaranya yang berjenis Ariete Main Battle Tank atau MBT. Dalam pertemuan yang sama, pimpinan Angkatan Darat Indonesia dan Italia itu juga membahas perlunya memperkuat diplomasi pertahanan baik secara bilateral dan multilateral. Pertemuan keduanya juga membahas pentingnya memperkuat kapasitas prajurit untuk penanggulangan bencana. Kepala staf Angkatan Darat Italia dan Jenderal Dudung sepakat, prajurit Angkatan Darat harus selalu siap membantu pemerintah dan pemangku kepentingan. Tanggung jawab prajurit tidak hanya menanggulangi bencana, tetapi juga mencegah risiko bencana, terutama di daerah-daerah yang rawan. Terima kasih telah menonton!